di video kali ini saya ada Acer ya yang akan saya upgrade untuk serinya itu Acer i5-476G nah ini seri yang generasi 8 untuk prosesornya Intel i5 generasi 8 lalu untuk ada GPU-nya atau ada VGA-nya ya pakai Nvidia GeForce MX 130 2GB VRAM lalu untuk RAM-nya itu 4GB dan ini masih harddisk harddisk 1TB untuk laptopnya ya lemot ya guys saya hidupkan dulu ya tuh ini masih harddisk ya laptop ini baterainya drop jadi kalau enggak sama adaptor dia enggak mau nyala enggak usah laris masa yang mau yang pasti ini normal laptopnya Oke langsung saja ya akan saya buka atau akan saya pasang SSD kalau disini kalau dari generasi 8 nya itu kemungkinan besar dia sudah support NVMe disini saya ada M2 yang sudah saya siapkan ya dari color full lalu disini ada PNY 256GB NVMe ya guys sudah saya siapkan juga langsung aja kita coba guys ya langsung ke NVMe karena kalau dia support ya ya nggak mungkin kita pakai yang M2 ya guys apakah RAM-nya bisa di upgrade nah kita lihat ada berapa slot untuk RAM-nya ya ada berapa slot bukanya mudah sekali tinggal slit seperti ini eh nah seperti ini aja guys nah disini ada harddisk-nya ya untuk mencobanya harddisk-nya akan saya lepas terlebih dahulu guys jadi nggak masuk Windows ya nah seperti ini sudah saya lepas untuk kabelnya ini untuk kabel di video apa harddisk-nya ya lalu di pada RAM-nya pada RAM ini ada dua slot akan coba kita lihat RAM-nya ini pakai DDR4 pastinya oke untuk RAM-nya pakai DDR4 yang 2400 ya seperti ini kalau upgrade tinggal menyamakan yang bawaan lalu untuk slot NVMe M2 atau NVMe-nya ada di sebelah sini langsung aja kan saya dan disini sudah ada bautnya guys nah ini ada bautnya kalau kita lepas ya pakai NVMe-nya yang yang pendek juga bisa disini ada beberapa ukuran ya yang bisa kita pakai jadi enak nah disini kan saya pasang NVMe-nya ini NVMe-nya dengan kapasitas 256GB ya oke tinggal pasang seperti ini kalau kebalik ya nggak mungkin bisa dipasang ya guys oke sudah tinggal akan saya hidupkan ya guys akan saya cek dulu pada BIOS-nya laptop ini masih ada DVD meskipun sekarang nggak guna ya mungkin berapa pasti ada kebutuhan disitu oke guys disini sudah terdeteksi ya bisa kalian lihat disini nah seperti ini oke disini oke jadi kalau M2 pasti bisa rata-rata rata-rata yang sudah support NVMe kalian pakai M2 ya pasti bisa ya lagi guys ini itu aja guys ya yang perlu dibahas dari laptop ini nggak perlu panjangnya lagi kalau install ulang ya tinggal nek-nek aja kalian kalian pasti bisa ya guys nggak perlu saya buatkan tutorial karena cukup mudah untuk install Windows kalian jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar guys ya jangan lupa like video ini jika kalian menyukainya subscribe juga untuk mendukung channel ini supaya lebih berkembang guys ya pastinya semoga tutorial tutorial kali ini bisa bermanfaat bagi kalian terima kasih sudah mau menonton selamat menikmati selamat menikmati